ya ini jual berapa? dilepas atau coba koleksinya? ini saya jual 35 juta ini saya jual berapa? hi guys, hi guys hi 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 hari ini saya mau mencari ini apa Den? kita mau mencari wanita ya? enggak kita mau mencari yang cowok banget BH iya cowok banget kita mau mencari jersey gak tau ini dia ngeracunin gue tiba-tiba dia ngedm ada satu buah toko jersey yang anjing mesti datang nih akhirnya gak usah jauh-jauh ke klasik football itu kan ada di luar negeri ternyata di Jakarta juga ada kita lihat nanti tokonya seperti apa ya? om siap siap kita kita sekarang sudah sampai di tempatnya untuk memilih jersey vintage penasaran gue yuk yuk ini gila si cuy koleksinya banyak banget pintensinya ini, ini, ini tuh liat jersey perugia jaman gue dulu SD nonton Liga Kalsio yang hostnya tuh Gilbert Patirhu sama Wulan Guritno ini 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 cuman Osk ini hablar ini lag sejujurnya Banyak nih koleksi Koleksi yang bikin menarik Ayak Gila ya Ben Ambro Ini inter Rekoba Ngeri 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 Udah aku tak sanggup Memilihnya pun aku Kalau kesini kan enak Wibas itu tahun berapa itu ya Sudah dunia Nah ini jamannya Pas lawan Belanda Terus 98 Juga ribas Prank Richard Ini koleksi-koleksinya Upim Ini Juppe zamannya Platini Kalau salah maaf ya Platini Formalat Kalsio Ini Jersi Jamannya Cavani Sebelum Kaya Raya Si Valermo Cavani Conaldo Michi Liu Tagatomo Ini yang paling bahaya nih Honor Collection Bahaya nih disisain nih Bro ya Udah bisa ya Surga F 98 Nah kalau Jersi ini Jamannya di Haigburi yang nontonnya deket banget ya Jan White Nah ini Ini 94 ya Om Iya 94 Kalau lu lihat Ada Pia Dunia yang bikin Bagio menangis Dengan rambut kuncirnya Penaltinya ke atas Ini Jersi Jadi Gue disini Di Vintage Jersi 24 Gue dapet 3 Cersi Ini bawa tabungan si anjing aslinya nih Tai nih Gue liatnya beli satu Kan terdia doang Rekoba Tau aja Ada Duh Ini berat Mesti gue beli Bawunya It's United Menurut Ngana Jadi Kita Tiga hari Tidak bermain-main dulu Ketempat yang lain Jangan pijit dulu ya Jangan pijit dulu Budgetnya terapis Dibului Jersi Ntar gue edit Ini bahaya Mending Kalau lu suka Jersi Jersi yang vintage Lu jangan pernah Main kesini Jangan pernah Sekali-kali Kalau gak paja Gak bawa duit Ya Ntar gue ngobrol sama yang punyanya Nah Jadi gue bersama dengan Yang punya Penanggung jawab Sebagai pemilik 24 Vintage ya Ya Dengan siapa mas? Dengan Dias Kok lu kepikiran Sampai buka usaha Bikin Jersi yang Oldies Dan hanya orang-orang tertentu Yang tau Dari mana inspirasinya pak? Inspirasi Inspirasinya Dari Klasik football Gak dari klasik sih Dari Adal dari Satu media di Jepang Jepang Itu kita Suka Memang kebetulan suka kesana Jadinya Kenapa di Indonesia gak ada Yaudah kita buat aja Lo mikirin usaha ini Hingga akhirnya jadi tempat Kayak gini Berapa tahun? Persiapannya Persiapannya sih Sebentar ya Sebentar Setahun Ini tempat punya sendiri Apa kontrak? Tunya sendiri Oh enak lah Setahun doang Nah Dari semua ini mungkin Ada yang gue penasaran Lo dapet Produk ini dari mana sih Produknya kita dapet Dari macem-macem ya Gak dari satu tempat aja Ada yang dari kolektor Kolektor lokal juga Ada yang dari luar Macem-macem sih Worth-warti kita dapet pasti Yang lain Dari luar juga Kalau boleh dikasih tau Sebenarnya ini Barang baru KW Atau barang second Oh pastinya Authentic Original Oh No fake Produk Dan rata-rata Emang ada yang Use karena vintage Kita Kita Kiblatnya ke vintage Jadinya Vintage tuh Kalau yang nyari yang baru Agak susah ya Dan itu sangat Harganya juga Sangat-sangat mahal Jadi kita nyarinya Lebih ke vintage Dan rata-rata use Tapi original Dari semua koleksi lo Yang punya history Paling susah Dicari yang mana Ada history gak Gua jadinya Ampe kemana Gitu Ada gak Yang mana Ini Ini match one-nya Maradona ya Oh Boca Junior ya Sertifikatnya langsung Anjing Sertifikasnya men Ini juga ya Ini Jual berapa Dilepas atau Coleksi lo Ini Saya jual 35 juta Men Lu motor Ninja lu KMX lu Pakai Kalau yang itali Mas seri A Kayaknya pencinta seri A deh Iya Kebetulan memang Pencinta seri A Dan Baggio Dan ADP ADP Agnes Siapa Siapa Ah sorry Alessandro Del Piero Oh Gue bukan Jumentini Gue internisti Jadi agak males Sebutnya ya Del Pippo dulu Duetnya ya Ya 98 Del Pippo Baggio yang paling susah Yang mana Baju yang ini Ini baju keempat Beresnya tahun 2002 2002 Jual berapa Kalau dijual Enggak Kalau misalkan ada yang mau Ada yang mau lepas Berapa 8 juta Siapa tau ada yang 8 juta men Baggio Maaf ya Maaf ya Gila biar 8 juta Ini Ventola Jaman dia dimana pak Ini Ini kan Dia kan dari Inter kan Iya Terus dia Ini jersey mana ini Gue belum Bari Oh dia pernah di Bari ya Gue aja sebagai Inter Lupa loh Dia pernah Dipinjaman ke Bari loh Ventola Nicola Ventola Kalau ini udah Beer Hop Di desa lah ya Ini Materaji Dia legend dulu Pake jersey ini Masukin penalti Paling banyak ya Back Kalau gak salah Iya kan Top score Ini sedih nih Dari baju ini Juppe Scudetto Harusnya enggak Terakhir kan Lu tau kan Yang hujan itu kan Lu tau Oke ini Kalau negara Yang paling susah Jersey negara Negara pasti ini ya Belanda 88 ya Belanda Boston Ini udah Moskontit banget Jersinya Dan dia juara Euro kan Ini buat Pinsen Club Etis Pinsen Pinsen Jersinya ada disini loh Pinsen Ini sih Boleh lu jawab Boleh enggak ya Mas Dias Sebenernya lu Jual jersey ini Ada untungnya enggak Karena kalau gua liat Ini dibandingin yang lain Disini lu Sangat negosiasi Sekali gitu Karena disitu gua tau Sebenernya lu bukan Terlalu bisnismen Karena lu Punya histori juga Sama-sama yang Ya ada histori Nilai histori yang dijual Mungkin masa kita Sama kali ya Betul Agaknya agak sedikit Nyambung nih ya Menawar juga ya Sebenernya apa yang lu Cari lah Selain keuntungan Yang Apa gitu Buat Gak ada sih Karena gua Based on collector Jadinya Jadi mempediasi aja Sesama collector jersey Apalagi terutama Untuk yang tahun 90an Jadi mungkin Kita juga bisa terima Jual ya Jual Ada kadang-kadang Teman collector Butuh duit Butuh duit juga Ya udah Akhirnya Itu aja sih Jadilah kita buat Toko vintage ini Oke Oke Sejauh ini Sudah berapa Banyak yang Mengontek lu Untuk Menjual atau membeli Eh Rekor Rekor yang Paling mahal Pernah dijual disini Jersey siapa? Sampai saat sekarang ya 2019 Rekor yang termahal Yang pernah lu jual disini Jersey siapa? Disini Dan siapa pembelinya? Beckham Itu 99 juara UCL Yang pustar Itu kita jual 9 juta Wow Siapa yang beli? Jangan bilang robet Eh Palet Ripperpool ya Mungkin dia Paletino mungkin jual Siapa yang beli mas? Ada anak Kebetulan collector juga Collector Collector udah almarhum Almarhum Gitu Gue masuk tadi rapih Sekarang di dalam Acak-acakan Dan udah dapet nih Lu dapet apa? Tadinya mau ambil Liverpool ya Tapi karena belum kejian Jadinya ngambil Boloknya 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 Nih ada disini Lacun ya Ini nih Orangnya Dia pake ini loh Coy Bake baju wasit loh Dalam dulu ah Di momennya Di kolina Baju wasit Lebih aneh Kolina Ya kolina Tuh Ini yang Bolis ini Orang-orang 90an Nonton di TPRI Kampang-kampang RCTI Demen dulu ya